Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dari keramaian kota tersimpan jejak sejarah suatu bangsa. Asal-muasal sebuah budaya yang terpelihara dengan nilai-nilai luhurnya. Dan menjadi inspirasi dalam ragam rasa dan rupa. Jadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Saya Amalina Lucia akan mengajak Anda menjelajah jejak budaya Tionghoa. Hanya di Juni, Way to Explore. Terima kasih telah menonton! Jelajah budaya Tionghoa Nusantara semulai dari Tangerang. Mungkin para traveler sudah familiar dengan sebutan Cina Benteng. Istilah yang melekat pada keturunan Tionghoa yang bermukim di sini. Lalu membentuk sebuah kawasan pecinan yang dikenal dengan ragam khas budaya Tionghoa. Mulai dari kuliner dan tentunya peninggalan sejarah. Salah satunya Pasar Lama yang terbentuk sejak bangsa Cina bermukim di Tangerang sekitar enam abad lalu. Bukti sejarah yang masih berdiri salah satunya adalah bentuk rumah asli Tionghoa yang masih terawat. Dan kini menjadi sebuah museum Benteng Heritage. Selamat datang! Museum Benteng Heritage adalah museum peranakan pertama dan satu-satunya di Indonesia. Didirikan oleh Udaya Halim, rekam jejak kaum peranakan Tionghoa Tangerang secara lengkap dapat ditemui di sini. Pengunjung yang masuk harus membayar tiket sebesar 20 ribu rupiah. Dan ada beberapa aturan yang harus diikuti oleh pengunjung, termasuk tidak boleh membawa kamera kecuali dengan izin resmi. Dengan tujuan agar museum tetap pada fungsinya, yaitu memberi pendidikan sejarah, bukan hanya tempat untuk berfoto. Setelah melihat ruangan bawah, Airing mengajak saya naik ke lantai dua. Bismillah, beberapa benda bersejarah disimpan. Dari yang berusia puluhan hingga ratusan tahun. Semua menggambarkan mulai dari kedatangan bangsa Tionghoa, melewati teluk naga, hingga gambaran tradisi peranakan yang dijalankan bahkan hingga kini. Kenapa ini bisa jadi museum? Dulu awalnya, sejarahnya bisa rumah ini jadi museum itu kayak apa? Jadi sebenarnya kan bangunan ini awalnya dulu sebagai tempat tinggal. Bulu itu tempat tinggal dan juga ada tempat dagang di bagian bawah. Ini daerah pasar lama, daerah perdagangan. Kemudian waktu itu Pak Udaya, yang kebetulan sebenarnya masa kecilnya tinggal di seberang bangunan ini. Kayaknya ini harus dilestarikan di rumah karena ada beberapa bagian di rumah ini yang memang sangat unik. Waktu itu Pak Udaya belum ada rencana mau jadiin apa. Tapi akhirnya ngobrol dengan teman-temannya soal budayawan, sejarawan. Akhirnya dapat masukan. Kenapa enggak dibuat museum aja gitu? Jadi orang-orang pun juga bisa datang, bisa melihat seperti apa. Jadi awalnya dari situ. Menyusuri kawasan pasar lama tak jauh dari museum benteng, selanjutnya saya menuju ke wihara atau klenteng tertua di Tangerang, Buntek Bio. Didirikan sejak tahun 1684. Klenteng Buntek Bio hingga saat ini masih terperihara keasliannya. Struktur bangunan utama persembahyangan berada di tengah dengan dominasi warna merah. Dan patung Dewi Kuan Im sebagai tuan rumah tempat ibadah. Ciri khas klenteng Buntek Bio adalah sepasang tambur batu yang tak ditemukan di tempat ibadah lain. Dan juga di halaman klenteng, lonceng besar masih utuh berdiri walau tidak digunakan lagi. Di dekatnya terdapat tempat umat mengambil hiyo dan lilin atau perangkat persembahyangan lainnya. Klenteng Buntek Bio ini benar tertua di Tangerang atau di Pulau Jawa? Termasuk tertua di Pulau Jawa. Kebetulan klenteng Buntek Bio ini sudah berdiri sejak 1684. Jadi usianya saat ini sudah sampai 300-an tahun lebih. Ini kan termasuk syagar budaya. Apa yang dilakukan oleh pengurus klenteng ini untuk mempertahankan? Karena katanya sekarang hanya tersisa sedikit klenteng yang masih utuh atau masih terawat. Pengurus klenteng Buntek Bio sejak 3-4 tahun yang lalu telah memutuskan bahwa kita akan menggunakan klenteng ini untuk melestarikan klenteng ini dengan cara berbagai macam kebijakan. Yang salah satu di antaranya adalah pengguna hiyo. Hiyo selama ini kan 3 batang hiyo di setiap tempat-tempat sembayang. Tapi sejak 3-4 tahun lalu kami dari pengurus klenteng Buntek Bio berusaha untuk mengikut pegang pemerintah dengan cara go-grid. Yaitu hanya dari 3 batang hiyo jadi 1 batang hiyo. Filosofinya sembayang itu kan bukan berapa jumlah hiyo yang diberikan tetapi makna dari penggunaan hiyo itu seperti apa. Sebagai alat untuk puja kepada leluhurnya. Oke terima kasih Romo. Baik-baik terima kasih. Boleh nggak saya? Oh silahkan silahkan. Oke jadi kalau di sini traveler ingin datang ke Buntek Bio boleh ya? Boleh. Tetap memperlakukan protokol kesehatan. Tetap memperlakukan protokol kesehatan dan juga diingat bahwa di sini itu bukan tempat piknik tapi tempat ibadah ya Romo ya? Jadi mau ke sini tetap kalau mau lihat-lihat boleh asal memperhatikan kesopanan dan juga menghormati umat-umat yang sedang beribadah. Jangan mengganggu itunya. Boleh ya Romo? Oke silahkan. Terima kasih. Saya masuk dan berkeliling kelenteng. Di samping kiri dan kanan bangunan utama terdapat tempat ibadah untuk menyembah dewa-dewa sesuai dengan doa yang dipancarkan oleh umat. Walaupun menjadi kelenteng tertua namun Buntek Bio sangat progresif atau terus melakukan penyesuaian menuju keperbaikan. Salah satunya dengan aturan bahwa umat tak lagi boleh menyalakan lilin lebih dari 50 kati atau lilin berukuran besar. Selain agar lebih ramah lingkungan, aturan ini juga diperlakukan untuk mencegah kebakaran demi menjaga warisan budaya dan sejarah. Biasanya kelenteng ini padat dipenuhi umat saat jelang atau saat perayaan Imlek. Namun di masa pandemi tahun ini, kelenteng Buntek Bio memperlakukan pembatasan jumlah umat untuk beribadah. Sebuah perubahan ke arah kebaikan yang tak mengurangi arti dan makna perayaan tahun baru. Dalam kepercayaan agama Buddha yang dijalankan oleh peranakan Tionghoa di Indonesia, terdapat beberapa perangkat sembahyang yang sering digunakan dan mengandung makna di dalamnya. Salah satu yang dicumpai di vihara adalah lilin. Lilin biasa dinyalakan terutama menjelang hari raya Imlek. Seperti kepercayaan umat Buddha bahwa mereka lahir sebagai penerang, lilin yang dinyalakan di vihara menjadi simbol semangat dan peran diri untuk menerangi kehidupan dan menebar manfaat bagi lingkungan sekitar. Salah satu pembuat lilin di Tangerang adalah Pak Antonius. Lokasi pabriknya tak jauh dari rumah duka Buntek Bio. Nah tadi kita sudah mengunjungi kelenteng Buntek Bio dan melihat ada beberapa lilin sembahyang yang berwarna merah dan di berbagai ukuran. Di sinilah tempat lilin itu dibuat, di tempat Pak Antonius ya Pak ya. Pak ini kan lilin kalau saya lihat di kelenteng itu ada yang dari kecil, terus kemudian ada yang besar gitu sampai terlebih tinggi lah dari manusia gitu kan Pak ya. Itu memang maknanya apa sih Pak dari yang bedanya pada yang kecil sampai yang besar untuk urusan sembahyang itu? Ya kalau yang kecil seperti yang kecil gini, ya kecil ya dia untuk sembahyang perari. Kalau untuk yang besar lebih besar lagi? Yang besar ya banyak maknanya ya dia untuk kehidupan penerangan bisa atau dia minta pengharapan untuk ya kesembuhan bisa. Antonius adalah generasi kedua pembuat lilin sembahyang. Pabriknya menjadi salah satu pemasuk lilin ke kelenteng Buntek Bio dan juga beberapa kelenteng lain di Tangerang dan sekitarnya. Di sini tersedia lilin kecil yang berupuran dari satu kati hingga yang terbesar yaitu 500 kati. Dan tergandang Antonius masih menerima pesanan lilin sebesar 1000 kati. Ukuran satu kati ini setara dengan berat 600 gram. Dan semua lilin di sini dibuat berdasar pesanan dan diantar jelang malam imlek. Selain lilin, satu lagi perangkat sembahyang yang biasa dipersembahkan adalah kue keranjat. Berbeda dengan tradisi asli Tionghoa yang biasanya menyantap kue bulan, warga peranakan Tionghoa di Indonesia biasa menyajikan kue keranjang untuk para leluhur tujuh hari jelang inglek. Kue keranjang biasa juga disebut dengan nyan gau atau tikwe. Dibuat dari tepung ketan dan gula. Teksturnya kenyal dan lengket, mirip seperti dodol. Pembuat kue keranjang yang terkenal secara turun-temurung di Tangerang adalah keluarga Lao yang telah berdiri sejak tahun 1960-an. Salah satu keturunannya melanjutkan tradisi dengan merek Lao Kinwi. Pembuat kue keranjang untuk leluhur, sembahyang, terus ngantar-ngantar keliharaan. Itu memang wajib? Ada atau gimana? Dalam filosofinya? Wajib? Setahun sekali. Setahun sekali. Jumlahnya yang harus didirikan itu ada ketentuannya gitu? Atau berapa yang harus di dalam kalan gitu? Enggak, semaunya kita memberi yang berapa gitu. Kan dia ada susunan tiga, ada lima, ada tujuh, ada sembilan. Ganjil gitu ya? Iya. Tinggal kita maunya kasih yang berapa gitu. Kalau dari ibu sendiri, sudah membuat kue keranjang itu sejak apa? 15 tahun. 15? 15 tahun. Tadinya kan dari kakek. Ibu berarti turunan ke? Tiga. Selain kue keranjang, pabrik Laokimui juga membuat dodol dengan beragam variasi rasa. Di pabrik Laokimui setiap jalan imlek ratusan karyawan bekerja untuk memasak ribuan pesanak kue. Pembuatan kue keranjang memakan waktu yang sangat lama. Proses produksinya dimulai dari pencetakan pembungkus kue, yaitu daun pisang. Dan kemudian akan dituang adonan, lalu ditata untuk selanjutnya dibukus. Tahapan paling lama adalah pengukusan yang berlangsung hingga 12 jam. Sehingga kue benar-benar matang saat dilangkat. Sajian kue keranjang melambangkan rejeki dan kemakmuran. Dan dengan menyantaknya saat tahun baru, umat menyimpan harapan untuk mendapat berkah dan kemakmuran sepanjang tahun. Nah, selain Tangerang yang dikenal dengan sebutan Pecinan Benteng, di Jakarta juga ada yang dikenal dengan kawasan Pecinan Kota, yaitu Pancoran Glodok. Salah satu peninggalan bersejarah di Pecinan Glodok adalah Museum Chandranaya. Sebuah rumah bergaya oriental asli Tionghoa, milik mayor Cina terakhir di Batavia. Ya, silakan. Diisi dulu buku ini. Ini ada leaflet yang bisa dibaca. Mari, saya antar. Ini adalah... Ini kalau orang Cina dulu mengatakan ini adalah Tianjin atau sumur langit. Ini kan dulu rumah mayor ya, Bu? Ya. Terus, kenapa ini kemudian bisa jadi pelajar budaya yang dilestarikan? Kan ada mungkin... Apakah ini yang tersisa atau sebelumnya masih banyak rumah-rumah peninggalan yang lain? Ya, sebetulnya begini, Mbak. Ada bangunan yang klasifikasinya sama dengan bangunan ini, yaitu ada di... Yang sekarang menjadi SMA itu, SMA 2. Yang satu lagi yang menjadi City Walk itu. Dulu dia adalah kedutaan Cina. Kemudian yang dua itu sudah menjadi bentuk yang berbeda, yang masih utuh adalah ini. Dan ini adalah satu-satunya peninggalan mayor Cina yang berada di Jakarta. Yang masih asli bentuk? Iya. Kemudian yang di belakang itu ada bangunan khasibu, itu juga bangunan masih asli semua. Karena dulu dia knockdown ya, diturunkannya. Menyusuri Museum Chandranaya, di belakang museum terdapat kolam ikan yang menurut Feng Shui akan membawa energi positif di dalam rumah. Di samping kanan-kiri museum, kini dialih fungsikan menjadi gerai kuliner. Tentu dengan aturan. Tetap menjaga keaslian dan kelestarian bangunan. Dari gelodok, saya beralih ke kawasan kuliner pancoran Pantai Indah Kapuk. Sebuah pusat jajanan dengan konsep outdoor. Membawa masakan asli pancoran gelodok dan segala suasana peranakan ke dalam satu tempat. Halo, saya Lina. Halo, salam kenal. Selamat datang di pancoran PIK. Saya Adrian. Suasana outdoor ini sangat ideal untuk lokasi makan bersama keluarga dan kerabat. Karena pancoran PIK juga menerapkan protokol kesehatan. Dan juga konsep pancoran PIK ini sangat ramah jika para traveleris mau membawa hewan peliharaan untuk diajak menikmati suasana luar. Tak hanya outdoor, ada beberapa restoran besar gelodok yang hadir di sini. Salah satunya Wong Fuki. Restoran tertua di Indonesia dan menjadi salah satu yang tertua di ASEAN. Wong Fuki adalah restoran keluarga yang secara turun-temurun diwariskan dan kini telah berada di tangan generasi ketiga. Berdiri sejak 1925, di dalam restoran ini suasana tradisional dan modern berpadu dengan kentalnya suasana oriental. Dan tentunya, karena menyadang nama besar dan telah dipercaya oleh berbagai kalangan, protokol kesehatan yang dicalankan di Wong Fuki ini sangat ketat. Masuk ke dalam kawasan food court, detil gerai, dan juga penataan dekorasi pancoran PIK seolah membawa kita pada nuansa negeri Tiongkok. Kopi Taki ini ya? Iya, ini adalah salah satu kopi legendaris dari pancoran. Mas, tolong kopi legendarisnya. Oke, ini dia kopi es taki. Yuk, mari kita coba. Ada di Glodok nih, ya di pancoran ya kalau ya? Bener. Sekarang bisa dapet di sini. Iya. Rasanya emang sama. Kopinya mantep. Mantep lah, mantep. Beda lah. Ceritain dong, kok ini kan saya baru pertama nih ke pancoran PIK. Padahal biasanya pancoran Glodok ada. Nah, betul. Kuliner juga di sana ada. Semua pusat kalau mau yang oriental, itu di Glodok. Kok sekarang dibawa ke PIK? Gimana cerita? Jadi, pancoran PIK ini hadir sebagai sebuah kawasan kuliner yang ingin membangkitkan nostalgia lama kawasan pancoran di Glodok. Itulah orientasinya. Nah, di sini kita mencoba membangkitkan suasana tersebut dan dengan memberikan sebuah konsep yang dengan akses yang lebih baik, dengan fasilitas yang lebih kekinian. Seperti itu. Emang sih, saya tadi lihat sekilas juga sebenarnya di sini banyak sekali loh pengunjung yang datang mungkin hanya untuk nge-mail, tapi tujuan utamanya itu foto. Bener. Betul. Itu salah satu yang memang daya tarik kami di pancoran PIK adalah ini memberikan bagaimana macam spot-spot untuk orang berfoto-foto dan juga... Dan itu boleh ya? Boleh. Dan mereka, kita berikan pengalaman. Jadi, kita juga beberapa komunitas rekan-rekan yang juga gemar untuk foto ataupun sketching, ada juga beberapa waktu komunitas itu kita tarik untuk kita undang mereka untuk datang dan bisa mungkin menyalurkan seninya. Begitu. Jelang petang, suasana di pancoran PIK semakin semarak. Gemerlap lampu hias menemani pengunjung yang menikmati seantap malam. Adrian lalu membawa saya mencicipi sebuah gerai kuliner unggulan khas gelodok, Karilam. Nah, ini Karilam ya, Bang. Nah, betul. Nah, ini dia Karilam yang otentik dari gelodok dibawa ke PIK. Coba ya. Kita coba dulu. Silahkan. Nah. Enak banget. Enak banget, sumpah. Ini enak banget, yuk. Ini salah satu memang hidangan paling otentik dari pancoran gelodok yang kita bawa ke pancoran PIK. Nah, itu memang dia punya apa? Kari. Karena dia memasak, karinya itu memang udah turun-temurun. Jadi, supaya nggak dingin, kalau cepat-cepat harus dihabis. Cus. Suasana malam di pancoran gelodok semakin semarak dengan sajian hiburan tarian dan juga petikan alat musik petik tradisional kuzeng dan aluran gesekan eru. Dan perjalanan saya menjelajah sejarah budaya Tionghoa pun berakhir dengan indahnya suasana peranakan dan sejutnya malam himlek di kawasan pancoran PIK. Metro TV